Intro Halo Assalamualaikum, Tabipun Ketemu lagi barengan aku Ari Izam Makeup Tutorial Dan pastinya kali ini aku kembali Buat video tutorial yang baru Kali ini tentang What? Kali ini tentang apa? Check it out Intro Intro Ya pastinya sebelum nonton video tutorial kali ini Jangan lupa follow instagram aku di Add Salorintang2 Dan add Ari Izam Untuk tahap yang pertama kita wajib Merapikan alisnya ya guys Kemudian disini aku mengaplikasikan Mascara alis dari Maybelline Yang warnanya coklat muda guys Jadi mascara ini Kita aplikasikan ke seluruh bulu alisnya Selanjutnya aku membingkai alisnya Menggunakan pensil alis Matic Ini aku lupa mereknya guys Tapi kalian bisa pakai merek Etude Ataupun Wardah dan lain-lainnya Kalian bisa pakai asal Matic ya guys Kenapa aku pakai Matic? Karena untuk membingkai alis Menggunakan pensil alis Matic itu Akan lebih mudah Lalu selanjutnya aku mengaplikasikan pensil alis Dari Funbook Yang warna coklat ya guys Ini packagingnya itu warna merah Tapi coklat isinya Coklatnya aku suka banget Kemudian Aku arsir alisnya Menggunakan kuas alis Atau sikat alis ya Untuk mengarsir bagian depan Supaya tidak terlalu tegas Dan membaur sempurna Kemudian Kita isi bagian-bagian alis Yang masih kosong Atau agak Belang-belang Begitu ya guys Supaya sempurna warnanya Dan perlu diingat Bahwa mengisi alisnya Jangan terlalu ditekan Supaya warnanya tidak terlalu Mencolok Dan agak membaur guys Lalu aku aplikasikan lagi Maskara alis Dari Maybelline Selanjutnya aku mengaplikasikan Seperti biasa Untuk mengkoreksi Bentuk alisnya Supaya lebih perfect tool Aku aplikasikan Foundation Naturactor Ini aku pakai Yang nomor 141 Jangan lupa Pakai kuas Yang berujung Lancip Dan tipis Ya guys ya Lalu tahap selanjutnya Aku mengaplikasikan Kuas blending Untuk memblending Foundation-nya tadi Yang untuk mengkoreksi alis Ya guys ya Supaya apa Supaya Arsirannya lebih sempurna Kemudian aku blending Menggunakan eyeshadow Berwarna putih Ataupun cream Kalian bisa pakai ya guys ya Nah untuk tahap yang terakhir Disini aku aplikasikan Sepidol alis warna coklat Dari Etude guys Atau kalian juga bisa pakai Spidol eyeliner Yang warna coklat Dari merek apapun Bisa kalian pakai ya guys ya Atau kalian juga bisa pakai Yang merek Wardah Ada kayaknya Kalau gak salah Warna coklat ada dari merek Wardah Dan lain sebagainya Ataupun Mizu juga kalian bisa pakai Ini aku gunakan Untuk mempertegas Bentuk alis bawahnya saja Hanya di bagian bawah Oke guys Demikian video tutorial kali ini Semoga semuanya suka Kalau kalian suka Jangan lupa klik like Jempol ke atas Kalau kalian ada pertanyaan Boleh komentar di kolom Komentar di bawah Video ini ya guys ya Dan pastinya jangan lupa Follow instagram aku At salwitan2 Dan at Ari Izan Dan jangan lupa subscribe Supaya aku lebih semangat Untuk bikin video tutorial Yang lainnya Oke guys Thank you for watching Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Bye bye Cheese Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax